Intro Assalamualaikum Wr. Wb Yang terhormat, Bapak Rektor Universitas Muslim Indonesia Yang saya hormati, Jajaran Wakil Rektor Universitas Muslim Indonesia Yang saya hormati, Bapak Ibu Pimpinan Fakultas Universitas Muslim Indonesia Yang saya hormati, Bapak Ibu Dosen, Saya Universitas Muslim Indonesia Yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Juri Lomba Pidato Serta teman-teman Lomba Pidato yang saya banggakan Perkenalkan nama saya Triani S. dari Fakultas Teknologi Industri Program Studi Teknik Pertambangan Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan Pidato yang bertemakan Semangat Kemerdekaan UMI Menuju Smart University Teman-teman sekalian, kita sebagai seorang mahasiswa Mempunyai tugas yang lebih mulia dibandingkan dengan siswa Yang hanya mengejar indeks pengetahuan individu serta nilai tinggi semata Seorang mahasiswa dibutuhkan dalam membentuk generasi yang dapat berpikir kritis Menyuarakan pendapat, serta bertanggung jawab dalam menjalankan amanah Teman-teman semua, berbicara tentang negara kita tentu tidak akan ada habisnya Ini bukan soal ke naifan atau terlihat sepeduli Tapi ini tentang kesadaran, di mana kesadaran itu hanya akan subur jika pemiliknya mau menyugurkannya Lalu teman-teman sekalian, bagaimana dengan peran sebagai seorang mahasiswa? Secara tidak langsung, kita semua terutama mahasiswa di Universitas Muslim Indonesia Telah menjadi pejuang intelektual dan moral Dengan semangat kemerdekaan, Universitas Muslim Indonesia menjadi agent of change, iron stock, dan social control Dengan semangat kemerdekaan ini pula lah, kita dapat menuju universitas yang smart university Sebagai agent of change, mahasiswa Universitas Muslim Indonesia dipersiapkan menuju ke arah perubahan yang lebih baik Dengan tetap mempertahankan nilai leluhur bangsa dan jiwa Pancasila sebagai dasar fundamental Teman-teman sesama mahasiswa, terutama dalam lingkup Universitas Muslim Indonesia Dunia kampus adalah miniatur kehidupan yang dimana didalamnya lah manusia-manusia pilihan dibentuk Seperti kata Najwa Sihab, bahwasannya menjadi seorang mahasiswa adalah sebuah privilege Yang tidak semua orang bisa sampai pada tahap ini Teman-teman semua, mari bersama-sama bergending tangan, merapatkan barisan, dan menyalurkan ide-ide kreatif dimulai dari ranah kampus kita sendiri Dan yang perlu kita tekankan bahwasannya, tidak ada perbuatan baik yang sia-sia Dan kita sebagai mahasiswa Universitas Muslim Indonesia Sebagai kalangan yang paling dekat dengan masyarakat Tentu saja kita memiliki peranan moral bagi masyarakat Sebelum mengakhiri video ini, saya ingin mengatakan kepada teman-teman mahasiswa bahwasannya Tidak perlu melangkah jauh untuk mengabdi kepada masyarakat Cukuplah berada di ruang lingkup kita terlebih dahulu Dan sekali lagi, teman-teman sekalian Jangan tanyakan apa yang kampus berikan kepada kita Tetapi renungkanlah apa yang telah kita berikan kepada kampus kita tercinta ini Demikian pidata saya, akhir kata hidup mahasiswa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!